Muraho, kita sekarang mau review untuk tipe kamar eksekutif suite yang ada di Le Meridian City Center Doha. Ini tampilannya, disini ada sofa besar, ada sofa kecil-kecilnya 4, ada televisi, dan ini merupakan ruangan yang terpisah dari tempat tidur. Ini pintu kamar yang menuju ke tempat istirahat. Di pintu kamar ini kita melihat akan ada satu kamar mandi aja yang memang dikhususkan untuk si pemilih kamar. Biasanya untuk tipe-tipe yang eksekutif suite, itu ada kamar mandi khusus untuk yang tamu, tapi untuk disini dia hanya ada satu kamar mandi. Kamar mandinya ini dilengkapi dengan kaca mirror yang bisa diperbesar, jadi kalau cewek-cewek senang banget dandan untuk bisa melihat detail bisa pakai kaca itu. Lalu kemudian showernya juga ada shower terpisah, shower untuk shower biasa, dan juga ada bathtubnya dilengkapi dengan ada timbangan berat badan. Lalu kemudian disini juga aminitisnya, wanginya enak-enak ya guys. Nah, di sebelah sini ada kaca yang cukup besar buat cek OOTD kita semuanya udah rapi apa belum. Ini kasurnya king size, lalu kemudian ada televisi juga. Karena kita posisinya ini di corner, jadi kita dapet view-nya dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Ada sofa, lalu kemudian ada satu lagi sofa yang dia nyempil di ujung. Ini fungsinya untuk melihat view-nya malam-malam tuh dari sini tuh memang keren banget, indah banget. Jadi bisa untuk melihat city centernya Doha dari si kursi ini. Oke, ini dari sisi yang satu lagi, view dari yang sisi dari sebelah kanan. Seperti ini ya view-nya. View dari sisi kanan ini tuh belakangnya adalah laut ya. Itu gak terlalu kelihatan laut karena memang lagi ada dust, lagi ada debu. Nah, lalu yang di sebelah sini kita lihat lemarinya itu dilengkapin sama ada, udah ada serikaan, papan serikaan. SDB, laci-laci, sudah ada sleeper juga buat kita pakai di kamar. Laundry bag-nya disiapin, udah ada dua ya guys di situ. Oke, sekarang kita balik lagi ke part yang ada di living room. Nah, di sisi sebelah kiri ini, itu ada connecting door yang menyambungkan dari kamar utama ini ke kamar anak-anak. Kamar anak-anak itu kasurnya twin ya, ukuran 120. Ini dia untuk mesin coffee maker, thermal, selalu kemudian ada mineral water. Dan disini ada lemari yang ada di posisinya di living room, tapi disini lemarinya kosong. Jadi, paling cuman bisa buat nyimpen storage sama baju-baju. Dan part yang paling kita seneng adalah hibiscus drink. Disini welcome drinknya bener-bener enak banget dan anak-anak seneng banget dan happy dengan minuman ini. See you on the next video. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.